Assalamualaikum teman-teman Aku mau nunjukin Kegagalanku Dalam menanam anakan ya tuh Busuk teman-teman Biasanya itu gak pakai Langsung polybag kayak gini ya Biasanya kita pakai plastik Dikasih lidi Ini langsung ditancepin Ternyata Mengakibatkan busuk pada Daun barunya ya tuh Semuanya kena Tuh Sayang banget ya padahal ini Jenis mencir ya ini dipisahin sendiri Kalau yang ini Ini rata-rata California Campur mencir Ada Apa ya yang panjang-panjang itu Alpen kalau gak salah Nih Semuanya kena ini Mati Tuh Berakar sih berakar Cuma dia gak kuat Mungkin terlalu basah medianya Terus airnya juga gak turun Kayaknya nih Di bawahnya Paping Tuh Lebat-lebat Alhamdulillah Kalau strawberry-nya sendiri Lunggu merah Nih teman-teman Kita Ketemu Ulat ya Terciduk banget Tuh Pas di bunga Ulat bulu Lebih baik kita Musnahkan aja ya Ini hama soalnya Nanti bisa ke semuanya Masih terus di pruning ya Tiap Seminggu sekali Ini hasil pruningannya Kemarin sore Nih Update bibit Bibit Sabaiku Guys Alhamdulillah Dari Hampir 30 bibit Yang Bertahan hidup Ada sekitar Lebih dari 10 ya Alhamdulillah Bang Nah ini Tanaman timunku Udah lumayan tinggi ya Sekitar 50 sentian Apa nak Kira-kira Sahabatannya Ada yang tahu Enggak Kenapa Tanaman melon Tahusin Tiba-tiba layu Kayak gini ya Tapi kita coba Cabut ya Ternyata dia Basa Apa Busuk batang ya Coba yang ini juga ya Sama ya Sama ya Sahabat Padahal umurnya Udah mau Dua minggu ini ya Ditanam Dapet dua Ini satu lagi nih Kayaknya Satu lagi Eh Sama ya Ini kira-kira Gara-gara Apa ya Kayak gini Soalnya Tahusin Baru banget Nanam melon ya Tuh Tiga dari Kemarin tuh Hampir 10 Tahusin nanam Yang bertahan Semoga Yang bertahan Cuma dua ya Yang itu Sama yang ini Semoga kalian Bertahan ya Aduh Sedih banget ya Tapi mau gimana Lagi Dia udah Menyerah Dengan hidupnya Kita rawat Yang dua aja Dan mungkin nanti Yang sebelah sini Saya mau nanam Itu aja deh Cabai ya Masukin aja Ke sini Jadi Kompos Nih Ini juga Nggak Nipah ya Kalau teman-teman Ada yang tahu Ini Kira-kira Tanaman apa Kasih tahu ya Soalnya ini Tumbuh sendiri Tanpa Ditanam Tuh Tadi Pagi Saya bikin Ini Talinya Diurus dulu deh Entah apa Jadinya Yang penting Kita urus dulu ya Tuh Kalau tanaman Tomat ini Sebur Sebur sekali Alhamdulillah Loh Yang di polybag juga Dan ini Tanaman Mentimun Tahustin ya Tuh Alhamdulillah Udah hampir 50 cm Dan sepertinya Mau berbunga ya Sahabat Apa nak Berbunga ya Ini Mentimun Ada apa ini Coba lihat Awas Kita lihat dari sini Wah terbang Nih ya Bukti Bukti kalau Tanaman Tahustin Sama sekali Nggak Disemprot ya Barusan tuh Kayak Mau berbunga Nih Ngeblur ya Nih Tandanya ini Ini kan nggak disemprot Ya tuh Binatang kayak gini Terbang lagi Apa Aku udah ada dua Coba ya Nih Saya isi nanam ubi juga Kemarin bibitnya dari Pengaleng Aku udah Sudur Udah pun Tuh Lihat Oh iya Tuh Ada satu Kelinci Lihat Kelinci Kelinci ayah dua Kelincinya dua Sama yang ini ya Ini juga lagi hamil Katanya Nggak tahu juga ya Benar atau enggak Katapan jualnya Nah Yang ini lucu banget Ini baru dibeli kemarin Makannya banyak juga ya Alhamdulillah Eh Itu ngambil dari mana Lihat Lihat Coba lihat sini Stoberry ya Ya Oke Sudah khawatir ya Sahabat Soalnya kita Nggak tahu Nyemprot Dia aman-aman aja Nih Update kebun ya Nih nanti mungkin Yang tadi Kosong-kosong Di rice bed Kita tanemin Coba ya Alhamdulillah Udah pada gede Siap pindah lahan Ya Al Kita pilih Nanti insya Allah Sore ya Kita tanem Nih Kalau ini Pembibitan Sayur-sayuran kita ya Jadi Tayusin sengaja Ditaruh disini Depan-depanan banget Sama sawung Biar Keperhatiin ya Soalnya Kalau udah di Tempat lain Nggak kelihatan Entah ya Kadang mati Kadang kering Nggak disiram Awasnya Pantatnya itu Awas Nih ini Miana ya Jadi Kalau nanem Tayusin didampingin Sama Apa ini Tanaman bunga-bunga Yang mencolok Kayak gini ya Biar si hamanya Mencoloknya Kesitu ya Tuh Udah nak Panas nak Yuk Oke Sekian dulu ya Video dari Tayusin Alhamdulillah Bisa share Tanaman Tayusin Keadaan tanaman Tayusin Semoga Teman-teman Selalu setia ya Nontonin Video-video Tayusin Sampai jumpa Di episode berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.